Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Misharabet Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia Amin Oke teman-teman pada video kali ini Saya akan berbagi tips Tentang cara bagaimana mengobati ayam yang sedang cacingan Kebetulan hari ini saya punya 1 ekor ayam jago Yang sedang cacingan Sebab apa saya bilang cacingan Jadi dia itu makannya gembul Segut kalau kata orang Sunda itu Cuman badannya itu gak mau gemuk-gemuk Kayak saya Eh tapi jangan salah Anak kucing mandi di papan Mandi di papan gak bawa pancingan Badan saya kurus bukan kurang makan Tapi kebanyakan dicium perempuan Oke teman-teman langsung aja untuk mengobati ayam yang sedang cacingan Khusus untuk saya Sebelum saya memberikan obatnya Yang baru bergabung dengan channel ini Jangan lupa mohon bantuannya teman-teman Untuk subscribe, like, dan share Semoga video yang saya sampaikan ini jelas dan bermanfaat Dan sekali lagi Jangan lupa Untuk selalu men-support channel ini teman-teman Oke sebelum saya mempraktekan bagaimana cara Mengobatinya Saya akan menunjukkan terlebih dahulu Obat yang saya pakai Untuk mengobati cacingan Nah Jadi saya mengobati cacingan itu Maka ini teman-teman Superontok Nah Obat ini banyak sekali Kita temui di Toko-toko unggas teman-teman Dengan harga yang bervariasi Tergantung yang punya tokonya Cuman gak lebih dari 10 ribu Gitu teman-teman Perbungkusnya ini Jadi untuk pengobatan ayam yang sedang cacingan Berikan Apa namanya Dua butir teman-teman Untuk pengobatan Beri ayam Sekali minum itu Dua butir seperti ini Ini langsung di Laluin aja Dua Pagi dua Sore dua teman-teman Nah itu untuk penyembuhan Kalau untuk pencegahan Seminggu sekali teman-teman Enaknya hari minggu Biar ingat Biar gampang Diengetnya Seminggu sekali itu Kasih super Super ontok Satu butir aja Tiap pagi Sore memang gak usah Tiap pagi itu Untuk penyegahannya teman-teman Oke jelas Nah oke teman-teman Ini salah satu ayam saya Yang sedang mengalami Cacingan Begitu teman-teman Badannya kecil Kurus Tarinya mah gede Ini teman-teman Badannya Nah sebelum kita Kasih Obat super ontok Ini ayam terlebih dahulu Pagi hari ini Kita bersihkan dulu teman-teman ya Kita bersihkan Dan kita mandikan Jangan lupa Untuk membersihkan lendirnya Terlebih dahulu Teman-teman Ditonton teman-teman ya Jangan sampai di skip Supaya tidak gagal paham Ini ayam saya Udah berumur 8 bulan teman-teman Nah ini teman-teman Super ontoknya Sekiranya saya kasih Untuk mengobati cacingan Dua kali teman-teman Dua butir Dua butir Sekali Ngasih minumnya Jadi langsung aja Dilolohin teman-teman Dua butir Untuk pagi hari Setelah Sebelum ayam dikasih makan Teman-teman ya Sebelum ayam dikasih makan Satu ini Nah kita kasih lagi Satu butir lagi teman-teman Ini untuk penyembuhan teman-teman Kalau untuk pencegahan Satu butir aja Seminggu sekali Setiap pagi aja teman-teman Sore emang gak usah Sama sebelum makan juga Nah ini seperti ini teman-teman Biasanya Kalau udah saya kasih super ontok ini Minimal itu Dua hari teman-teman Dua hari itu udah sembuh Makan mah tetap Gembul Nanti setelah Dimandiin Dijemur Nah nanti Lihat teman-teman Pasti ayam langsung Buang kotoran ini Kotoran pertama mungkin Masih seperti biasa Nanti untuk kotoran yang kedua Biasanya Atau ketiga itu Akan keluar cacingnya teman-teman Cacing putih Kecil-kecil Obat ini sangat bagus teman-teman Untuk pengobatan cacingan Untuk ayam Jadi sekali lagi Untuk pengobatan Kasih sekali Minum itu Dua butir Pagi dan sore Dua-dua Kalau untuk pencegahan Seminggu sekali Cukup satu butir Tiap pagi aja Nah ini langsung Kita jemur teman-teman Nah ini kita jemur Kurang lebih satu jam Teman-teman Nanti akan keluar Ini Kotoran pertama Nah ini kotoran pertama Keluar Tuh Biasanya masih kosong Seperti biasa Kotorannya Emang ayam kurang sehat Ini teman-teman Nanti kotoran kedua Atau ketiga Biasanya akan keluar Cacing kecil-kecil Teman-teman Putih Tuh jalunya Cakep teman Belum saya setting Jalur renteng Teman-teman Ada dua Jadi kiri-kanan Ada empat Jalurnya Tuh jalunya Satu jalunya Terima kasih.